...dahulu, kalau salaf-salaf soleh mempersiapkan dengan kedatangan bulan Umar Tuhan ini dengan dua persiapan. Yang pertama, yakni niyatun soleh, niyatun soleh, niyat yang baik. Ditata niyat yang banyak, niyat yang sempurna. Karena dikatakan oleh salah satu imam Umum Junaid berkata, satu niyat orang mu'min, satu niyat baik dibalas kebaikan, 70 kebaikan oleh Allah SWT, kebaikan. 70 kebaikan, 70 taufik dari Allah SWT, barang siapa yang satu niyat baik. Ini kuning niyat, badi bulan Ramadan, pulau pening, iming, dan lain sebagainya. Ini satu dengan yang lain pasti beda. Dan terus, ayo sarang-sarang niyat untuk persiapan kedatangan bulan yang suci. Tamu yang agung, tamu yang mulia, ini bulan Ramadan. Banyak, di keistimewan-keistimewan di bulan Ramadan. Kesunahan-sunahan menjadi, pahalanya menjadi fardu. Dan fardu dijadikan, dilipat-lipat gandakan. Maka dari itu, kita ayo sarang-sarang untuk memperbanyak, melakukan hal-hal kebaikan di bulan suci, Roma, Ramadan. Tapi yang kedua, yang kedua, dengan kedatangan bulan Ramadan ini, kita persiapkan dengan farah wassuruh. Dengan kesenangan, kegembiraan, kita akan kedatangan bulan yang suci, tamu yang mulia. Maka ditata dengan niat yang baik dan kesungguhan, senang, dan gembira. Orang-orang terdahulu mempersiapkan, enam bulan sebelumnya, tiga bulan sebelumnya. Untuk apa? Agar kita mantap untuk menjalankan ibadah huas. Nanti, ini menunjukkan rahmatullah. Kursa keda, sangu untuk mempersiapkan di bulan Ramadan. Banyak, terawaih. Membaca Al-Quran. Karena apa? Membaca Al-Quran. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Dan terus, benar-benar, diperbanyak untuk membaca Al-Quran. Setidaknya, satu hari, satu jus. Setidaknya. Bisa dua jus, bisa tiga jus, empat jus, dan lain sebagainya. Itu lebih baik. Kemudian ada terawaih. Tidak usah diperdebatkan sekarang satu sama yang lain. Kelompok ini yang berdebatkan kelompok ini. Kelompok ini, dan lain sebagainya. Sama saja yang penting, mau melakukan sholat al-Quran. Walaupun sholat sunnah, tapi kita diajurkan untuk melakukan sholat al-Quran. Entah apa? Oke. Jadi siap untuk menjalankan ibadah puasa. Setidaknya, kita bersiapkan dengan hati yang senang, hati yang gembira. InsyaAllah. Oke. InsyaAllah benar-benar dicatat kalian, Allah SWT. Dicatatlah malaikat-malaikat Allah SWT. Dijadikan orang yang menyambut bulan Ramadan ini dengan senang dan gembira. Amin. Ya Rabbal, Ya Rabbal, Ya Rabbal, Amin. Moga sarang-sarang. Kita.